Intro Anda masih bersama kami di Presisi Utama Polri pada Kamis pagi 5 Desember 2024 melaksanakan kegiatan rapat analisa dan evaluasi atau ANEF Mingguan Program Bian Presisi Triwulan 4 Tahun 2024 sekaligus melakukan sosialisasi aplikasi Satgas Presisi Kegiatan ANEF ini diadakan di ruang rapat posko Presisi Lantai 3 Gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF Saya Ibda Ines, terima kasih atas perhatian Anda Selamat sore dan salam presisi Guna mendukung misi Astacita yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Polri melaksanakan rapat ANEF Program Bian Presisi Triwulan 4 Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program kepolisian berjalan di wilayah serta peran Polri dalam mendukung Astacita Presiden di seluruh wilayah Polda Jajaran yang ada di seluruh Indonesia Kegiatan ANEF ini dipimpin langsung oleh Koordinator Posko Presisi Mabes Polri Kombes Pol M. Arsal Sahban dan dihadiri oleh Polda Jajaran dari level Polres hingga Polsek seluruh Indonesia secara luring dan daring Koordinator Posko Presisi Mabes Polri Kombes Pol M. Arsal Sahban mengatakan Kegiatan ANEF ini bertujuan untuk melihat dan memastikan wilayah melakukan kegiatan yang digariskan Posko Presisi dan berharap pelaksanaan kegiatan yang terkait Biontras dilaksanakan dengan sebaik baiknya Kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan yang pertama adalah kegiatan ANEF Routine Biontras Presisi ANEF Routine ini tujuannya sebenarnya adalah untuk melihat dan memastikan bahwa wilayah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang digariskan oleh Posko Presisi yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan membantu untuk meningkatkan Citra Polri dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian umum seperti biasa sebenarnya adalah bagaimana polisi turun ke lapangan, kemudian membantu masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian, kemudian melakukan sambang kemudian juga merespon informasi-informasi di media sosial secara cepat supaya masyarakat bisa terayumi, terlindungi, terkait dengan apa yang menjadi aspirasinya itu adalah kegiatan-kegiatan Biontras kita yang kita laksanakan kita berharap bahwa betul-betul pelaksanaan-pelaksanaan terkait dengan Biontras dilaksanakan sebaik baiknya program Biontras Presisi Triwulan IV adalah program yang dibentuk Kapolri Jenderal Polisi Lisio Sigit Prabowo guna mendukung misi astacita yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terdapat empat kebijakan yang sudah disusun Kapolri, tujuh program dan 23 kegiatan tujuh program yang dicanangkan dalam Biontras IV adalah menerapkan sistem kepolisian berbasis digital mengembangkan sumber daya manusia unggul, menciptakan suasana kondusif di masyarakat memantapkan pemeliharaan kamtip mas, mengoptimalkan penegakan hukum, tegas dan humanis program tematik dan mengoptimalkan pengawas dari Jakarta, Mural Amas, Polri TV